Intro AKP Sandi Cek Posko PPKM di Wilkompolsek Indrapura bersama dengan Forkopimka Plus AKP Sandi lakukan Cek Posko Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di tiga kesempatan yang ada di wilayah hukum Polsek Indrapura, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Ada 40 desa dan kelurahan yang berada di wilayah hukum Polsek Indrapura dan sudah 99 persen berdiri Posko PPKM juga termasuk pendirian rumah isolasi mandiri Lurah Kelurahan Sipare-Pare Sri Wahyuni Nasution mengatakan pendirian Posko PPKM sudah lama dipersiapkan bersama Babinkam Tipmas dan para staff Kepala Lingkungan Kelurahan Sipare-Pare warga menyambut positif pendirian Posko PPKM terutama cekpoin agar para pendatang tetap menjalankan protokol kesehatan Menurut Kapolsek Indrapura AKP Sandi ada tiga tim yang dikerahkan bersama camat setempat untuk melakukan pengecekan pendirian Posko PPKM yang ada di wilayah hukum Polsek Indrapura Berkat kerja keras dari Babinkam Tipmas dan para Kepala Desa Pendiri Posko sudah terpenuhi Kapolsek Indrapura berharap dengan berdirinya Posko PPKM di setiap desa pandemi COVID-19 segera berakhir di bumi batu bara khususnya wilayah hukum Polsek Indrapura Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dibantu oleh para Kepala Lingkungan dan semua staff ASN juga semua yang ada di Kelurahan dalam mempersiapkan ini sudah dipersiapkan sebelumnya Nah kemudian harapannya semoga kegiatan Posko ini bisa terus berjalan dan dapat semua yang ada di Kabupaten Batu Baru Jura di Kelurahan juga yang di semua di Kabupaten Batu Baru Jura dapat juga membuat Posko seperti yang disini Ada 10 Posko, semuanya ini sudah dilakukan pengecekan, ternyata semuanya sudah melaksanakan pembuatan Posko Cuma tinggal bagaimana yang kita sarankan itu tentang isolasinya Bentuk daerah desa lain itulah kekurangan dari isolasinya saja Saya rasa untuk desa Separi Paru ini cukup layak, cukup memenuhi standar Kelurahan Separi Paru ini cukup standar Karena dalam ruangan isolasi, disitu setelah semua kebutuhan telah disiapkan Dari Batu Baras, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Dari Batu Baras, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan